Apakah kau menerima kedaulatan Mirza Altunia? Apakah kau mau menerima dia sebagai sultanmu? Siapapun yang menolak untuk menerimanya sebagai rajanya akan menghadapi konsekuensi. Kalian semua akan dipenjara. Dengar, kami tidak berharap untuk bertumpahan darah akan lebih baik bagi kalian untuk menerimanya sebagai raja kalian. Kami setia pada Sultan Razia. Kami berjanji kami tidak akan mengkhianatinya. Setiap orang yang mau menerima aturan ini bisa bergabung dengan kami dan sisanya akan dipenjara. Mereka yang tetap setia tidak boleh dianiaya. Mereka yang tidak menerimaku sebagai raja mereka harus dibuang dari kerajaan ini. Mereka bebas untuk meninggalkan Delhi dan pergi ke tempat lain. Dan orang-orang yang bertekad memberontak harus dimasukkan ke dalam penjara. Dan rebut semua senjata dari tangan mereka. Beritahu semua tentara kita agar tidak menjadi kejam kepada rakyat. Permusuhan kita sebenarnya dengan penguasa Delhi, bukan kepada rakyatnya. Apa yang kau lakukan, Altunia? Dan kenapa kau melakukan ini? Kau membuat kesalahan. Orang yang telah membuat kesalahan yang tidak terhitung. Memberitahu kau hari ini aku membuat kesalahan. Apa yang salah denganmu, Altunia? Bahkan jika aku telah membuat beberapa kesalahan, bagaimana kau bisa menghukumku seperti ini? Kau tidak bisa memilih hukuman yang pantas bagimu setelah kau berbuat salah. Itu hak bagi yang lain. Memutuskan apa hukuman yang pantas. Aku katakan sekali lagi. Ini tidak benar. Hentikan, Altunia! Siapa yang akan menghentikanku? Tidak ada yang bisa menghentikanku! Sebagai Sultan Delhi, aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan menghentikanmu. Jika ini adalah keputusan akhirmu, maka aku akan mati atau aku akan membunuhmu! Jika kau memang ingin kekuasaan, seharusnya kau memberitahu ayahku. Tidak ada yang lebih berarti baginya daripada kebahagiaanku. Dia akan memberikan seluruh kerajaan padamu. Aku bukanlah orang yang tidak tahu malu dengan meminta-minta pada pembunuh ayahku. Aku akan mengambil apa saja yang aku sukai. Kehausan untuk membalas dendam telah membutakanmu, Altunia. Kau tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Meskipun kau menyadari keadaan yang memaksa ayahku untuk membunuhnya. Bukan keadaan yang memaksaku saat ini dan keadaan tidak pernah memaksa seseorang. Akan tetapi manusia yang tidak setia oleh alam akan dihianati cepat atau lambat. Apakah kau mencoba untuk mengatakan kalau ayahku adalah pengkhianat dan aku tidak setia? Bagaimana aku mengkhianatimu? Kau memang selalu tidak setia kepadaku, Razia. Aku percaya padamu dan juga ayahmu lebih daripada diriku sendiri. Kau telah mengkhianati cintaku, kau mengkhianati impianku, mengkhianati hatiku, pikiranku, dan juga kau melukai harga diriku. Harga diriku ini telah rusak ketika aku melihatmu dengan teganya membunuh ibuku. Permisi. Permisi, Tuhan. Kau tampaknya setia. Apa kau tidak memenuhi ratumu? Membebaskanku. Jika tidak bisa, bawa aku bertemu Altunia, Sultan barumu. Saya tidak memiliki izin untuk melakukannya. Semuanya sudah berubah. Sultan telah berubah, dan kau mencoba untuk setia kepada Sultan lamamu itu, ya kan? Ayolah, bebaskan kami. Aku akan meminta Altunia untuk mempromosikanmu. Tidak. Saya tidak bisa membiarkan Anda keluar dari penjara. Saya tidak mau mati di sini. Apa kau lihat cincin ini? Permata di cincin ini bernilai lima provinsi. Mereka sangat berharga. Jika kau membantuku bertemu Altunia ini menjadi milikmu, ini tawaran seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.